Seorang anak balita di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan jadi korban tabrak lari pengendara motor. Korban kini dalam perawatan intensif di rumah sakit, sementara pelaku dalam pengejaran polisi. Dalam rekaman CCTV ini, tampak seorang anak balita hendak menyeberang. Namun, seketika dari arah kanan, sepeda motor melintas dan menabrak sang anak. Kami harus menghentikan sebagian gambar demi kenyamanan Anda menonton. Peristiwa ini terjadi di perumahan Haji Banca, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Seusai menabrak korban, pengendara motor langsung melarikan diri. Sementara korban terletak di jalan. Ia menangis kesakitan karena mengalami patah tulang. Tak lama anak balita ini ditolong warga dan dibawa ke rumah sakit. Kasus ini sudah dilaporkan ke Polres Maros. Petugas telah mengantongi identitas dan tengah mengejar pelaku. Sebuah sepeda motor yang teridentifikasi sebuah motor satri itu warna hitam. Terlihat bahwa sepeda motor tersebut bergerak lurus dan anak tersebut sementara menyeberan jalan. Setelah kejadian itu, pengendara sepeda motor itu tidak berhenti dan tidak memberikan pertolongan ke. Pada saat itu, korban langsung dibawa oleh tiap keluarganya ke rumah sakit dari Sarjata di BNLU. Dan korban mengalami luka patah pada bagian kami. Mengingat korban masih balita, polisi mengimbau para orang tua lebih mengawasi anaknya dan tidak membiarkan anak balita menyeberang jalan sendirian. Asis Hamid, Kompas TV, Maros, Sulawesi Selatan.